Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Smoker97 Dan di perjumpaan kita kali ini saya akan memberikan sebuah kabar gembira Khususnya bagi para calon penerima insentif kartu pekerja Khususnya di gelombang 6 Karena di jam 1 ini di handphone saya Sekarang ini ada status perubahan mengenai insentif kartu pekerja Dan disini kita bisa cek Kita langsung login ke kartu pekerja Di sini di dashboard kartu pekerja kalian Masuk di menu insentif Nah disini ada perubahan status Yang dijadwalkan insentif yang kita terima itu di tanggal 13 September Karena bertepatan di hari minggu kemarin Mungkin hari libur ya dan diproses Tepat di hari ini Ada status perubahan dan disini tertera sedang diproses Sebelumnya kan belum diproses ya teman-teman Dan itu artinya Pihak pekerja sendiri sudah bersiap untuk melakukan pembayaran insentif bagi para peserta yang lolos di gelombang 6 ini khususnya ya teman-teman Dan ini menjadi sebuah kabar gembira ya dan Secara berkala kalian harus cek saja ya sampai status kalian itu berubah kembali menjadi berhasil dan itu artinya Dipastikan sudah cek saja ke rekening atau e-wallet yang tersambung dengan kartu pekerja kalian ya teman-teman Oke mungkin Segitu saja kabar gembira untuk para pemegang kartu pekerja khususnya di gelombang 6 ini ya Mungkin bagi kalian yang belum lolos jangan khawatir Silahkan klik ataupun cek dulu secara berkala di website resmi kartu pekerja untuk join ataupun bergabung di gelombang-gelombang yang dibuka selanjutnya Oke untuk info selanjutnya jangan lupa untuk cek selalu di channel ini Dan saya mohon untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan info-info kartu pekerja selanjutnya Oke see you next video